Intro Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Kabupaten Lampung Utara bersama Forkopimda resmikan kampung pengawasan partisipatif di Desa Wonomarto. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah menuju pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat selasa 26 September 2023. Prosesi peresmian kampung partisipatif itu diselenggarakan di Taman Wisata Bendungan Wonomarto. Penanda tanganan dilakukan secara simbolis oleh anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Ketua Bawaslu Lampung Utara, Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Pihak Kajari Kakimal, Sekretaris Kes Bangpol, Camat Kota Bumi Utara, dan Kades Wonomarto. Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhari, menyampaikan bahwa peresmian ini dilakukan serentak di seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Dengan demikian, Bawaslu Lampung membuat proyek baru dengan melibatkan seluruh stakeholder serta masyarakat. Imam berharap dengan konsep baru ini dapat meminimalisir terkait kerawanan itu dalam proses pengawasan. menyampaikan bahwa Lampung ini dalam liris RI Bawaslu Rp beberapa bulan yang lalu merilis konteks kerawanan pemilu. Lampung masuk dua besar kerawanan pemilu dalam konteks politik wang. Akhirnya kita membuat konsep baru mudah-mudahan dengan pilot proyek membuat konsep hari ini melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Artinya kita berharap bahwa akan ada minimalisir kerawanan pemilu itu sendiri dengan melibatkan seluruh masyarakat yang kedua. Beberapa hari yang lalu juga bahwa URB sudah merilis terkait tindak kerawanan pemilu. Lampung lagi-lagi masuk dalam sepuluh besar kerawanan pemilu dalam konteks ketidaknetralan ASM. Jadi ini juga bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat secara luas. Selain untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat, mensosialisasikan kapan dilaksanakan pemilu di tahun 2024, siapa saja yang dipilih, termasuk memberikan edukasi bahwa hajat demokrasi ini adalah hajat bersama seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya saja hajat penyelenggaraan pemilu, bukan hanya saja hajat pemerintah keherah atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tapi hajat secara luas bersama-sama sebagai orang atau warga negara Indonesia yang punya hak politik yang sama dalam konteks pemilu. Sementara Ketua Bawaslu Lampung Utara Putri Intan Sari mengaku bahwa Bawaslu Kaupaten Lampung Utara memilih Desa Wonomarto dijadikan kampung pengawasan partisipatif. Dikarenakan berdasarkan pemilu 2019 silam, di Desa Wonomarto pihaknya menemukan pelanggaran tindak pidana pemilu, yakni manipolitik. Maka dari itu, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu 2024, pihaknya berharap hal-hal serupa tidak terulang lagi. Baik itu potensi kerawanan manipolitik, maupun potensi kerawanan pemilu lainnya. Sebenarnya kita memilih Desa Wonomarto ini dengan sudah berkoordinasi juga kepada penelitian sempat, yaitu pencaman. Kenapa kita pilih Desa Wonomarto? Karena benar-benar sehingga pada pemilu 2019 semarin, bahwa memang di Desa Wonomarto ini, kita menemukan beberapa peristiwa tindak pidana, salah satunya itu adalah memiliki. Tapi, walaupun dalam prosesnya memang tidak sampai kepada penyembakan secara terus diberhasilkan kepadanya. Namun, untuk itu, menimumnya dikasih masyarakat di depan, di depan, di depan, sehingga hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Baik itu potensi kerawanan yang tidak terjadi oleh politik, maupun tidak terjadi oleh politik. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan.